Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik ini ada berita yang kurang mantap Dari nasiatimes.com Dengan judul 20 Anggota Polri Dipecat Secara Tidak Hormat Kasusnya sungguh memalukan Nasiatimes.com Sebanyak 28 Anggota Polisi di Sumatera Utara Menerima sanksi pemberhentian Tidak Degan Hormat atau PTDH Kapolda Sumatera Utara Irjem Pancaputra Siman Juntak Kemudian menyampaikan pesan penting terkait hal tersebut Dia berharap agar pemecatan terhadap 28 Anggota Polri tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi personel lainnya Saya harap keputusan ini dapat menjadi pembelajaran kepada anggota saya semuanya Tutur Kapolda Dan sebagai bentuk akuntabilitas saya kepada masyarakat Sambungnya Kapolda menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam upacara PTDH Di Papolda Sumatera Utara Rabu 22 Desember 2021 Namun dari 28 personel yang menerima sanksi pemecatan Hanya 2 orang yang tampak menghadiri upacara PTDH tersebut Sementara itu Kapolda menjelaskan pihaknya memecat 28 Anggota Polri tersebut setelah terbuksi bersalah Berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan Menurutnya pemecatan terhadap puluhan Anggota Polri tersebut Lantaran mereka telah melakukan pelanggaran kode etik Panca menyebut diantaranya mereka semua ada yang terjerat kasus narkoba Disertisi serta pidana umum hingga penjabulan Demikian saudaraku informasi terkait Ya adanya yang dipecat Nah Ini saya menyebutnya ini Institusi Polri tidak main-main dalam menegakkan internal Internalnya Dalam menegakkan hukum di internalnya Peraturan-peraturan yang arah ada Demi Terjaganya citra institusi Polri secara umum Dan ini bukan hanya berlaku di Polri Di TNI juga ada yang seperti ini Di PNS pun sama Ya Jika yang melanggar Apalagi sudah parah Sampai ada pemecatan Berarti itu sudah fatal Itu salah satu cara untuk Membuat jerah Maka disini kepada rekan-rekan Khususnya yang masih aktif Sebagai apne negara Baik TNI maupun Polri Termasuk PNS Ya Apalagi Jangan sekali-sekali Bermain narkoba Saudaraku Ini buktinya sudah ada ini Masih banyak yang halal Jika keluarga tidak terikat Dalam Dinas Ya mungkin sebagai Ibu rumah tangga Ya ajak Agar Keluarga ini bisa membangun bisnis Apakah bisnis online Bisnis rumahan Ya dengan gaji yang ada Mungkin sebagian Bisa dijadikan modal Itu lebih bagus Karena sangat disayangkan Kalau Dipecat gara-gara Pelanggaran yang fatal Yang diwanti-wanti ini Yang tergiru yang banyak kena Ini masalah narkoba Inilah kalau menurut saya ini adalah Penegakan disiplin Di tubuh institusi Ya Demi menegakkan aturan Dan secara umum Demi untuk Menjaga Cita institusi Jadi sekali lagi Bukan ini yang seperti ini Bukan hanya di Di Polri Di TNI juga ada Di PNS juga ada Ya Karena sudah fatal Ya beberapa waktu lalu Saya dihubungi oleh anggota Mau disersi Saya bilang jangan Kalau belum siap hidup Hidup di luar Hidup di luar institusi Tidak ada Tidak ada Saya sampaikan Ini komunitas persaderaan Membangun persaderaan Dengan harapan Bisa membangun ekonomi Dari kecil-kecil Ya karena komunitas ini kan Dari ada yang dari buru Ya ada yang dari karyawan Ada yang PNS Ya ada juga yang dari Keluarga anggota TNI maupun Polri Tujuannya cuma satu Komunitas Membangun ekonomi Karena komunitas PTA sendiri ini Tidak berpolitik praktis Ya ini hanyalah komunitas Jadi disini Saya hanya bisa berpesan Kepada saudara-saudaraku Yang masih aktif Di TNI maupun Polri Rawat yang ada Syukuri yang ada Dan terus mengabdi Kepada bangsa dan negara Kalau ada rezeki Ditabung Semoga tabungan itu Bisa di Bertambah-bertambah Kalau suaminya Yang jadi tentara Atau jadi polisi Istrinya tidak ada pekerjaan Ya bukakanlah Warung-warung kecil Lewat bisnis begitu Atau bisnis-bisnis online lah Karena istri itu kan Tidak mengganggu dina suami Apalagi online sekarang Belajar itu TNL IT itu ada itu ya Cara bisnis online Perbanyak jaringan tetangga Di dalam satu asrama saja Kalau mereka saling Komunikasi baik Mereka Kemudian komunikasi dengan Warga di luar satuan Ya baik-baik Saya yakin Banyak-banyak itu rezeki Makanya jangan kaget Kalau ada Sebahagi yang Kecil Ya Persiliteni Mampu polri Atau penes Yang mungkin memiliki Finansial Ya lebih Ya karena rezeki itu Asalnya dari Allah Asalnya dari Tuhan Tidak bisa Karena semua orang Diberikan jalan yang sama Kesempatan yang sama Tidak berarti Bahwa Kalau jadi tentara Jadi polisi Itu tidak boleh Tidak bisa jadi orang kaya Ini pemahaman yang salah Karena Tuhan itu Tidak mau melihat Tidak perlu tahu Mau tentara Mau polisi Mau penes Mau pemulung Mau pengusaha Maru ayat jelata Kalau Tuhan berkehendak Kamu saya berikan Titipkan kekayaan yang lebih Tidak bisa dihindari Dengan berbagai cara Nah itu Maka disini Saya disini punya Prinsip Banyak teman Banyak saudara Banyak kawan Juga Saya yakin Rezeki juga akan Mengikutinya Nah ini kawan Ya sayang ya Ada Anggota seperti ini Tapi ya Apapun yang terjadi Sudah terjadi Semoga setelah Sudah tidak aktif lagi Ya masih bisa Membangun komunikasi Dengan rekan-rekan Polri yang masih aktif Ya saling bahu-membau Saling membantu Dan semoga Bisa membangun ekonomi Sejak di luar institusi Nah itu Itu harapan Kepada saudara-saudara aku Yang ingin memberikan pesan Di channel saya ini Tolong hindari Ya kalimat-kalimat Yang bersifat Kebencian Ya Hinaan Cacian Merendahkan Mampu meremehkan Tolong hindari kawannya Ya Kalau hal-hal yang begini Kan individu Yang jelas Institusi Polri Terus Melaksanakan Penegakan Aturan atau hukum Di internal Persinil Polri Yang Juga institusi lain Pasti akan melakukan Yang sama Terhadap Penegakan hukum Atau aturan Kepada anggotanya Masing-masing Baik yang di Institusi TNI Polri Maupun institusi Institusi Di luar Polri Terima kasih kawan Berapa Polri Salam presisi TNI bersama Polri Didukun rakyat Indonesia kuat Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih